Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Dewi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pemikiran Muhammad Arkun yang populer dengan isilah Rethinking Islam. Artinya adalah kita harus memikirkan ulang terkait dengan kajian-kajian Islam yang telah ada. Oke, kita awali dulu dari biografi Muhammad Arkun ya. Bahwa beliau ini adalah seorang jenikaan muslim yang lahir pada pada ke-19 ya, tepatnya tahun 1928. Ini di daerah Al-Jazir ya, di daerah Afrika tepatnya. Jadi di sana beliau ini dilahirkan dalam setting sosial yang sedang mengalami chaos ya. Ada satu perubahan peta politik yang menyebabkan daerah tersebut mengalami konflik. Nah, sehingga ini juga sedikit banyak mempengaruhi pemikiran dari Muhammad Arkun itu sendiri. Nah, Arkun pada masa kecilnya mendapatkan pendidikan pada sekolah dasar, sekolah menengah yang ada di Al-Jazir. Tetapi kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Sorbonne di Perancis. Dan inilah yang membuat pemikirannya juga mulai terbuka kepada filsafat-wilsafat yang berkembang di dunia barat. Termasuk pemikiran-pemikiran dari Jacques Derrida misalkan atau yang dicetuskan oleh Michael Foucault. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan adanya percampuran ya, akulturasi pemikiran ya, antara budaya timur dengan budaya barat. Nah, kemudian pemikiran dari Muhammad Arkun ini termasuk dalam kategori sebenarnya moderat. Tetapi kemudian bisa dimaknai juga secara perspektif barat memang ada sisi westernisasi yang kemudian berujung pada pemikiran-pemikiran yang liberal. Tetapi disini saya ingin menggarisbawahi pentingnya pemaknaan ulang di dalam konsep pengkajian Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Arkun. Nah, istilah real thinking Islam itu sendiri sebenarnya mengajuk kepada perubahan paradigma yang ditawarkan oleh Muhammad Arkun. Jadi, Islam itu memang harus digaji ulang ya, karena memang Islam ini berbegang teguh kepada otoritas teks, yaitu Dalil Nagli ya, Al-Quran maupun Hadis, dan ini tidak bisa dielakkan begitu saja. Namun demikian, untuk pemaknaan dari Dalil Nagli itu memang sebenarnya terbuka lebar ya, jadi tidak boleh Dalil Nagli itu kemudian dimaknai secara tertutup, harus dimaknai secara terbuka dan kontekstual tentunya. Maka disini Muhammad Arkun mengusung teori dekonstruksi, bukan rekonstruksi, karena sesungguhnya bangunan pengkajian Islam itu sudah valid, tetapi ini harus di dekonstruksi, artinya bukan dirusak ya, tetapi ini harus dibangun ulang ya, jadi harus dimaknai ulang dan dikaji ulang. Maksudnya adalah, Dalil Nagli itu yang selama ini kita pegangi sebagai otoritas ya, dari seluruh pengkajian keilman Islam, ini harus dimaknai ulang, harus dileburkan jadi satu dengan pengkajian historis antropologis. Nah kan begitu. Jadi, ada pemaknaan yang memang sudah patent ya, dalam hal ini misalkan pada bidang akidah dan syariah tentunya, yang terdekat dengan ibadah itu, ibadah mahdo khususnya, ini sudah tidak bisa diotati gitu. Tetapi kemudian untuk hal-hal yang bersifat mamalah ataupun hal-hal yang bersifat kemanusiaan, dalam kehidupan sehari-hari ini menyinggung apa namanya, interaksi ya, antara umat atau sesama manusia, ini harus dimaknai secara historis antropologis. Nah, maksud dari kritik historis antropologis itu seperti apa sih? Jadi begini, Dalil Nagli itu, baik itu Al-Quran maupun Hadis, ini tidak boleh dimaknai secara utuh, secara tekstual saja gitu maksud saya. Tidak boleh dimaknai secara tekstual saja, tapi harus dilihat bagaimana konteksnya ya, karena setiap masa, setiap daerah ini memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mungkin bisa mengakibatkan perbedaan adanya istimewa hukum oleh para ulama. Artinya adalah, harus ada peran aktif dari ulama sebagai subyek atau otoritas pengkaji utama dari kajian keilmuan Islam itu sendiri untuk memaknai ulang dan memang dibutuhkan keberanian khusus di sini untuk menggali kembali bagaimana makna sesungguhnya dari Dalil Nagli yang sudah tercantum di dalam Al-Quran dan Hadis itu. Jadi kritik historis antropologis ini menitikberatkan kepada pentingnya hubungan ya, interaksi antara bagaimana Dalil Nagli yang ada dengan setting historis sosial kemasyarakatan yang terjadi. Nah, dari setelah kemudian kita bisa mengambil satu makna yang dalam, yang komprehensif, terkait dengan bagaimana sih maksud dari Dalil Nagli yang sudah kita petik tadi, baik itu Al-Quran maupun Hadis. Nah, jadi paradigma kritik historis antropologis itu memang dibangun atas dasar visi ya, bahwa seluruh problematika umat manusia ya, terutama adalah umat Islam, ini tidak bisa dipisahkan dari setting sosial kemasyarakatannya. Nah, ini membuat kita semakin menyadari betul ya, kita tidak boleh memilah-milah begitu, ini pikiran dari orang-orang Barat, ini pikiran dari orang-orang Timur, tidak boleh seperti itu. Karena memang ini harus kita sesuaikan ya, dengan kondisi, dengan setting sosial kemasyarakatan, sehingga kita bisa mampu memaknai secara utuh bagaimana maksud dari Dalil Nagli yang kita ambil itu tadi, baik itu Al-Quran maupun Hadis. Ini berlaku untuk semua aspek kehidupannya, baik itu sosial, politik, ekonomi, budaya, bahkan juga di dalam pendidikan Islam. Jadi boleh saja memilah-milah Dalil, tetapi harus disesuaikan dengan konteks ya, setting historis antropologisnya. Inilah yang diangkat oleh Muhammad Arkun dan dikenal sebagai istilah rethinking Islam. Mengkaji kembali Dalil Nagli yang ada di dalam Islam, untuk mengungkap makna tersembunyi yang ada di dalamnya. Oke, pertanyaan kita hari ini adalah silahkan berikan contoh pemikiran Muhammad Arkun dan penerapannya di dalam konteks saat ini. Silahkan berargumen tentunya dengan referensi yang valid dan credible, dan harus disesun dengan pahala sendiri. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Kita akhiri penjelasan video singkat ini sampai di sini. Tetap keren, tetap semangat, jaga seluruh kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!